Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan chat GPT di tahun 2024 lebih tepatnya di bulan Agustus 2024 dengan segala update yang ada termasuk dengan chat GPT 4.0 dengan teman-temannya jadi yang pertama harus lakukan itu adalah kita harus masuk ke website chat GPT.com teman-teman bisa menggunakan browser apapun bisa menggunakan Edge Mozilla atau Google Chrome tapi dalam kasus ini saya menggunakan Mozilla Firefox kita langsung ketikkan saja chat GPT.com kemudian nanti akan muncul di ini ini adalah tampilan ketika teman-teman belum login belum masuk ke akun tertentu gitu ya jadi teman-teman memang bisa menggunakan chat GPT tanpa login hanya saja saya tidak menyarankan hal tersebut karena nanti riwayatnya tidak akan tersimpan gitu ya langsung saja kita lakukan sign up apabila belum memiliki akun ini adalah tampilan untuk membuat akun di sini kita bisa memasukkan email address kita tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan akun Google walaupun kita bisa membuat akun sendiri secara terpisah terpisah begitu ya saya menyarankan Google agar lebih terintegrasi dan teman-teman tidak perlu mengingat password yang berbeda kita langsung langsung saja dengan Google di sini kita sign in oke dan sekarang kita sudah lagi ke akun ini dalam kasus ini adalah akun saya akun pribadi nah disini teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ini adalah sejarah percakapan saya saya melakukan pertanyaan beberapa pertanyaan kepada chat GPT dan disini tersimpan selama satu bulan terakhir kemudian sebelah kiri atas di sini di sini adalah model GPT yang kita gunakan begitu di sini teman-teman bisa upgrade untuk di chat GPT plus tapi ini berbayar kemudian ini karena kita inginnya gratis kita menggunakan chat GPT yang biasa dan untuk menggunakannya teman-teman disini bisa melihat bahwa dibawah disini adalah long box yang bisa teman-teman gunakan untuk mengetik sebagai contoh misalkan saya ingin membuat sebuah resep sop ayam dan saya ingin chat GPT untuk memberikan saya resepnya kita ketik saja langsung dengan website Indonesia bisa apakah kamu bisa memberikan saya sebuah resep lezat untuk sop ayam yang sederhana dan diberikan seluruh bahan-bahannya saya mendapatkan tentu berikut adalah resep lezat untuk sop ayam yang sederhana dan diberikan seluruh bahan-bahannya serta cara pembuatan model chat GPT yang teman-teman gunakan di sini adalah model chat GPT yang terbaru yaitu 4.0 4.0 ini adalah yang terbaru sebelumnya ada versi GPT 3 dan versi GPT 3.5 dan di sini ada GPT 4.0 mini dimana dia lebih cepat sebenarnya tapi di sini yang lebih bagus adalah GPT 4.0 walaupun karena kita menggunakannya gratis penggunaan GPT 4.0 ini terbatas setiap harinya gitu apabila kuotanya sudah habis ini nanti akan dialihkan menggunakan model yang lebih buruk yaitu menggunakan GPT 3.5 potensi chat GPT ini bisa digunakan untuk apa saja mungkin sebagai contoh teman-teman memiliki sebuah mungkin sebuah tugas untuk membuat soal begitu ya teman-teman bisa mengatakan seperti ini saya adalah seorang pengajar kelas SMA jadi berikan konteks terlebih dahulu saya perlu membuat soal untuk anak-anak kelas 11 SMA soal yang perlu saya buat adalah soal fisika apakah kamu bisa memberikan saya 10 soal pilihan ganda dengan kunci jawabannya serta penjelasan singkat untuk soal tersebut ini adalah contoh prompt yang sudah saya buat apabila kita ingin membuat soal jadi yang pertama disebutkan dulu latar belakangnya kemudian disebutkan dulu keperluannya apa kemudian disebutkan informasi tambahannya kalau disini kan soal soal fisika habis itu kita bisa berikan pertanyaannya secara langsung atau perintahnya gitu apakah kamu bisa memberikan saya 10 soal pilihan ganda dengan kunci jawabannya serta penjelasan yang pentingkan untuk soal tersebut kita bisa langsung saja pencet entry pencet CPT akan langsung menjawab 10 soal pilihan ganda kelas 11 SMA untuk pelajaran fisika gitu nah ini adalah soal pertama jawaban C diberikan juga penjelasannya soal kedua soal ketiga soal keempat masih ditulis dan ini akan diberikan beserta penjelasannya ya penjelasan singkat kalau misalkan ingin penjelasannya lebih lanjut lebih detail maka pada prompt yang tadi bisa diganti ya serta penjelasan yang mengetil untuk soal tersebut mungkin setelah ini karena sudah di-generate oleh GPT kita bisa langsung meng-copy paste soal-soal ini ke dokumen Word kita drag saja soal-soal ini kemudian kita masukkan ke Microsoft Office Word kita sudah membuat 10 soal fisika secara cepat kurang dari 5 menit gitu beserta dengan kunci jawabannya ini akan sangat membantu teman-teman mengajar atau mungkin guru khususnya yang perlu meluangkan waktu untuk hal lain gitu ya lebih penting gitu selain itu juga fitur yang jarang dibahas oleh orang-orang itu adalah fitur bahwa GPT bisa membaca file-file dari laptop teman-teman sekalian sebagai contoh disini saya memiliki sebuah user guide pengelola gudang WMS dan disini saya akan memasukkan chat GPT memasukkan user guide ini ke chat GPT sekarang sedang di-upload user guide pengelola gudang WMS .docx dan selagi kita menemukan upload maka kita akan menuliskan promptnya misalkan berikan saya rangkuman tentang file .docx tentang file dokumen ini ini apa saja isinya dan apa saja rangkumannya berikan dalam bullet points gitu nah langsung saja kita antarkan mungkin ini dibalas dalam bahasa Inggris karena kita tidak menentukan gitu ya bahasanya kita mungkin kurang jelas dalam memberikan promptnya dan apabila teman-teman merasa ini nah ini kan tadi kurang jelas gitu ya kita kurang-kurang jelas memberikan kita bisa mengedit prompt kita ya ini teman-teman ke prompt teman-teman langsung klik saja edit message gitu dan teman-teman bisa langsung mengedit promptnya begitu berikan dalam bullet points titik berikan jawabannya dalam bahasa Indonesia kemudian send teman-teman akan mendapatkan jawaban yang lebih baru nah ini berikut adalah dokumen dari dokumen user guide pengelola gudang WMS isi dokumen alur aplikasi fitur-fitur aplikasi WMS proses pemasukan barang dan seterusnya yang sedang di titik titik oleh chat GPT proses pengeluaran baru jadi itu adalah sedikit panduan bagaimana cara menggunakan chat GPT di tahun 2024 Agustus mungkin cukup sekian apabila ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih